Dalam hidup ada banyak hal yang tidak kita bisa ubah. Yang pertama, kita tidak bisa mengubah keadaan masa kecil kita, keadaan kita dibesarkan dari keluarga seperti apa, keadaan masa lalu kita tidak bisa mengubah. Tapi kita bisa mengubah sesuatu yang kita start dari hari ini dengan kita melibatkan Tuhan, dengan kita bersyukur buat segala keadaan ataupun dengan segala penderitaan, kesulitan yang kita pernah lewati. Kita boleh mengambil pelajaran. Kadang-kadang diizinkan orang-orang yang datang silih berganti dalam kehidupan kita mungkin yang menguji kita, mungkin yang membentuk kita, mungkin yang melatih kita dan justru mengubahkan kita. Karena saya percaya bahwa hidup itu adalah sebuah perjuangan, sebuah perjalanan. Tapi dengan siapa kita berjalan, itu akan menentukan hari esok kita. Jika kita berjalan bersama dengan Tuhan, kita akan selalu melihat. Di setiap musim, Tuhan selalu ada. Di setiap keadaan, ada tangan yang luar biasa. Di setiap momen, kita akan selalu bisa untuk belajar bersyukur karena kita tahu semua penyertaan Tuhan sepanjang perjalanan umur kita sampai hari ini. Kalau kita lihat ke belakang, itu pasti Tuhan. Itu pasti kemurahan Tuhan. Dan ada banyak orang-orang terbaik di sekeliling kita yang dipakai oleh Tuhan. Menjadi titik singgung untuk Tuhan menyatakan kasih, kebaikan, pertolongan berkatnya. Atau juga yang dipakai Tuhan untuk membentuk hidup kita. Yang kita tahu pasti, Tuhan Yesus selalu menyertai kita. Maju terus, maju in every season, di setiap musim. Tuhan selalu baik. God bless. God bless.